Pemirsa Mabes Polri mengaku surat edaran kebencian atau hate speech demi meredam konflik antar masyarakat. Di lain pihak, Komnas HAM khawatir akan tibu reaksi berlebihan polisi dalam menegakkan surat edaran Kapolri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah mengeluarkan surat edaran penanganan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech. Mabes Polri mengaku konflik antar agama di Tolikara, Papua dan Aceh Singkir sebagai alasan mengeluarkan surat edaran. Ujaran kebencian dianggap akan menimbulkan konflik antar masyarakat. Dengan dikeluarkan surat edaran Kapolri, polisi akan memantau ujaran kebencian yang biasa muncul di media sosial, ceramah agama dan orasi. Dua kasus yang paling dekat, kasus masalah di Papua, Tolikara, itu mereka berkumpul di sana itu melalui dunia maya. Kemudian satu lagi, kemarin waktu di Singkir pun juga ada yang memprovokasi untuk membakar gereja pun juga itu didapatkan di dunia maya. Nah itu dari, jangan sampai nanti elektronik ini dijadikan salah satu alat. Karena nanti akan berakibat. Kemudian kita pun juga beberapa bulan yang lalu mencopoti poster-poster yang berisi hujatan-hujatan yang tidak pantas. Kita pun juga copot-copotin. Berawal dari fakta-fakta tersebut sehingga perlu segera. Ujaran kebencian bisa memunculkan tafsir berbeda-beda. Komnas HAM meminta polisi menetapkan delik ujaran kebencian pada tingkat kelompok dan bukan individu. Karena ujaran kebencian bisa memunculkan tafsir berbeda-beda. Komnas HAM khawatir akan ada aksi berlebihan polisi menangani tindakan yang dianggap menyebar kebencian. Karena kalau ini diterapkan dengan sembarangan, akan menjadi ancaman bagi situasi yang sudah bagus sekarang ini. Kebebasan pers, kebebasan orang untuk mengembukakan pendapat, untuk mengkritik pemerintah, untuk mempertanyakan layanan publik. Jangan sampai undang-undang surat edaran ini kemudian mendorong kepolisian di bawah untuk overacting. Overacting sehingga sedikit-sedikit ditindak. Surat edaran polisi mendapat reaksi masyarakat. Ada yang mendukung namun tidak sedikit penolak. Saya tidak setuju, karena sekarang zaman reformasi manusia bebas mengeluarkan pendapatnya apa saja. Jadi kalau dilarang begitu kan kita enggak bebas dong luarkan pendapat kita. Tidak. Karena kan setiap manusia itu kan punya hak buat berpendapat sendiri. Iya, kita sebagai masyarakat juga boleh dong mengkritik pemerintah itu seperti apa. Jadi ya enggak setuju sih kalau ada seperti itu. Setuju. Karena biar ketahuan kalau misalnya ada orang-orang yang suka ngeritik-ngeritik pemerintah, kalau itu tuh enggak benar padahal seharusnya memang harus dilakukan. Jadi menurut saya, saya setuju. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.